Itu banyak bawang deh guys Brody Ya paling Rafa guys Kalau gak rugby Tuh Ferdinand kan bro Eh Fredrin guys, Ferdinand co Fredrin, kan emang namanya rada susah guys Fredrin, Fredrin Ini dia guys ya Jangan ruby sih guys, ruby ke counter banget sama matil Soalnya Rafa ya, Rafa Buat nahan SMA Damage nya kurang banget sih Rebellion, serius nih Iya Kalau di make early sih ini mereka rata-rata hero-hero Enggak early, justru early kuat banget nih di Rebellion Tahapin ntar teamfight nya Ya dari teamfight nya Kayaknya lebih enak RRQ deh Iya teamfight enak RRQ Early maksudnya megang Rebellion banget nih Balmon, Valen, Brody Teamfight nya kalah ini Si RRQ loh Iya damage RRQ tinggi banget kalau teamfight Ada lunox juga kan Kan lunox early gak gitu kuat Balen lebih kuat jauh Oke guys ya, benternya kita memasuki match nya disini guys ya Ini skor sekarang 1-0 Ini buat coach Rebellion Ruby ke counter matil cok Bisa di disengit gitu Bisa diajak kelari maksudnya Yoi ada shield juga Jadi gak akan keburst Serta mahil Gue aja belakangan ini baru sering liat matil Aduh gitu kapan ya Matil tuh udah jarang banget kepake Iya awal-awal regular season gak kepake Kayak udah gak kepake lah ya gitu Sekarang malah kepake lah ya gitu loh Yang masih meta support sih Gue main juga masih bisa nih Support support tolol ini mainnya Tank nya grok Kuat RRQ guys Kalo teamfight sama late game ini Damage nya terlalu gede gila Tapi kayaknya Mobilitas nya juga sama-sama kenceng juga sih guys Matil gini gini Satu perelehan jarah yang dibuat Tapi abad Dengan roh kursa yang diamankan Menambahkan lagi Albert Pak Kuito hyper Bro Oke kok Pak Kuito Albert Eh Bentar coba urutan Berantem terus ya guys mid-nya Kalah poking lah mid-nya Valen nya kuat guys Level 4 Level 4 dia bisa menang kok level 4 Level 4 Early nya emang kalah Belum level 4 dia gak bisa Nah gitu Gini guys bagusnya Albert ya guys dibanding susu Jin Dia sering ke mid Bantu pok Menang map Karena dia tau power hero nya juga sih Gus lebih tepatnya Gus di Albert ini Kalo susu Jin pake Pak Kito nya juga farming Setiap dia main tuh Albert tuh Nerti banget power hero nya Beberapa kali juga sering Saya Pak Pulung juga KB juga sering Bener Karena buat kalian yang belum tau ini Mas Valdi di zoning sampai level ini Cok Betul sekali teman-teman ya Jadi Wah ini bahaya nih ada Balmon nih Kita berikan dalam game Oke Akan jadi pergebutan di arah Tartal Tartal mah Satu worthnya Satu worthnya dikasih ke ini Mau retri nya Albert juga Lawannya Balmon ya guys ya Gimana menurut kau Ini kalo ampe dapet ya Mau retri nya Albert lawannya Balmon guys Yang mati siapa dirinya Gimana tuh di McDeal nya tuh gak gak besar guys Tapi mereka hilang Kurang damage memang kurang damage banget Aku itu mah kaiting-kaiting enak banget juga guys Tak tutak Tak tutak Valen nya gak tau ya mau ambil ulti siapa ya Janco juga Valen di sini guys Betul sekali apalagi kalo kita ngomong soal Batrik bro Cenipan ini Tempeng Mau ambil ulti siapa guys ini Valen Matilda paling ya Sikernya udah dari tanggal 20 ya bisa kalian cek sendiri di dalam ingame shopnya mobile Legends All right Cepet %uh Cukup berbeda Jadi Perdinan boleh siapa Wih 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 Ditarik dong Oh Gak ketarik cok Menarik Ditarik Ditarik dong Gila itu Ngeri banget ya Coba ketarik sama rubi itu Cuma Ya masih udah ada skill 2 itu kan tadi Iya masuk dia nggak ngegas Masnya klik Jadi dia opsi dan mungkin sudah mulai dilakukan di arah temen Oke tapi nggak ada balmon cuy ini hero Ferdinand ini bagus banget R7 midnya ke plating tuh dia mau kasih makan ke gold dia menjadi inisiator lihat riva wedeh gasing-gasing-gasing gasing-gasing jelek juga sambil timat hilang atau lah melihat siapa disini mati ya bener-bener tiga player all-in di layar 7 tinggal in web tapi dapet juga ya dapet tapi tukar ama plating gimana tuh untung balmonnya kan mati baik guys R7 set up buat tim terus tergantung total damage dari lawannya kalau misalkan malah lima nih ditartel nih ya Ferdinand memang bagus banget sih harus dimaksimalkan banget sih hero nya tuh tahunnya lumayan lama loh jadi bisa cancel skill 2 balmon juga ya tapi untuk turtle harus perang nih terjadi perang wih dapet dua lu mahal kena tiga rata dong RRQ gila mantep jenar kok gila dapet momen bro turtle dapet dapet Rebellion harus lepas sih guys Albert soalnya mati limitnya bahaya dong kayak gini jebol 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 di zoning tadi dipoking sama Valen jenis yang akan sangat besar potensi genking terhadap seorang Skylar dapet atas lagi dong Wah gila sih Rebellion langsung unggul jauh dong satu momen aja langsung ngambil banyak banget resource nya dia ya iya dia dia udah wah ini tim sih gila ya guys ya dia tau banget objektifnya kalau ya lu menang fight harus ngambil sesuatu juga gitu loh tapi juga langsung dengan aja heptasis yang dimiliki para pemain dari tim Rebellion 4300 loh duitnya sih kayaknya ini masih bisa RRQ menang sih guys tim vikenya dameknya gila Btrick sabar aja tunggu Btrick Skylar guys heptasis itemnya heptasis dia kayaknya rata-rata pada heptasis iya baru dia heptasis mau ngeburst banget dia guys berarti ketika mungkin kita ngomongin soal objektif inget ada Balmon fearless ini menjadi sebuah satu kunci ketika kita ngomongin soal retribution dan juga lethal counter itu udah jadi natural banget Balmon di area Lord area Tentu gak ada dameknya kalau ini Ferdinand hampir 90% ke atas betul banget live stream nya juga kencang sih guys itu maksudnya spell farm nya dan juga objektif gaming terhadap Tartal dan juga Lord tapi di sisi sebaliknya Mas Valdi sih pake emblem nya tank ya bagus sih juga buat gabung skill town nya sama pasif dari emblem nya bener sih dia iya emang rata-rata emblem tank meledak iya nah ini nih Mas Valdi bagusnya gini nih lu lihat bantu setup juga dia tinggalin wave terutama bagi Tartal wah mau fight ini iya mau fight ini eh nggak dapet udah gagal udah-udah fail rubynya digas dong jimbal mon mat sampah banget ya di Tartal ya eh ini bisa dateng SM nya kenal banyak nih waduh bahaya banget iya 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 modal 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 skill 2 dong 64 langsung kebawah dong iya guys nggak ada yang mati loh luaranya sih keren ya guysnya tapi dmg kurang rebellion itu dia dmg kurang banget kan iya ini kalo dipaksa fight 5 boleh sih sebenernya cuman dari kanan juga sustain juga sih ini kalo dia bisa melisa aja si haiz nih tadi warnya enak banget co ada ruby ada SM nya gitu nggak ada dmg iya bro dmg kureng emangnya single target tapi udah keren banget tadi warnya rebellion yes oke kita ngomongin soal kayak rebellion dengan all in nya mereka ini bisa menjadikan sebuah teamfight yang besar dan manis tapi poin eksekutornya harus lebih diperhatikan karena apa ketika Lord sudah didapatkan apakah memang itu jalan terbaik mereka untuk melakukan setup terlebih dahulu dapet bawa nih rebellion woy ekosnya ya oh gua kira lu hilang nggak lagi ngelamun jorok gua ngeri banget mereka kondisinya tadi udah sempat kita lihat bahwa arkihoshi sangat kuat untuk di counter setup udah jadi senjata mereka sekarang Lord dapet musuh nggak masalah ada bawa-bawa-bawanya kayaknya boleh di trade buat tower sih ha? untuk timfight pada winning kondisinya seperti ini wah 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 ini webnya nggak ngapul sih bagus sih nergy ruby ama si hais si Brody kombo kombo bers what happen bro what happen ayah naon bro Lord dong oh tadi tuh kayaknya si Cle mau lompat sih ya lompat terus kuning jadi tadi dia ambil ungu tuh cuman kayak ikut wijanarku juga bagus banget sih ruby lord satu mah dikasih lah mah rrk mah gampang itu lundok dapet eh maksudnya valen ambil ungu lundok ambil yang kuning ya boleh juga sih kalo yang kuning guys lumayan lah buat ngebag juga kan masuk-masukin jadi dia genius one nggak pastilah pasti genius one sih lumayan lah masuk-masukin genius kan ya dikasih blue buffet baik ya red buffet dikasih brody baik guys si virals baik anak baik nih anak baik nih magic defense musuh tuh jadi berkurang guys ya kalo kalian genius one gitu ya lumayan bantuin temen-temen kalian yang magic magic ini bisa dibalikin sih anjir dapet wijanarku wow sama-sama buang flicker ya gua kirain kuning siapa cok lupe sih wijanarku 2 game secara berturutur dengan ruby nya membuat teman arkeosi bener-bener ditabang wijanarku jago guys bener gak kayak suger beda bro generasi muda nih emang beda iya selama generasi tua ditarik lagi dong tersepeng oke baru dipuji hehehe setelah dipuji setelah dipuji langsung bikin hal yang zorok guys siapapun pemain remielan jen masuk atau mereka akan berhasil masuk untung war kali ini mereka masih bisa dibantu dengan pasif dari turet tapi setelah kali ini ini yang cukup berbahaya untuk super minion dari teman arkeosi super minion konsol terlasukan tipat akan dibiliki untuknya wijanarku ngarap liga dan bahkan dari jader ternyata oh gila masa 2 kosong sih rrq tenang tenang batrix skylar lumayan nih masih kosong 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 dia tapi sebenarnya ini kalau 2 kosong pun ini enggak ngarugi buat rrq ya enggak rugi epos ketar ketir cowok ini kalau 2 kosong ya enggak rugi bukan rrq ya sumpah epos bener apalagi kalau kita ngomongin soal emang ya mungkin kayaknya biarinya deh rrq kayaknya bisa nggak dapet upper deh ya sih gusus minggu depan lawannya epos mungkin bisa-bisa kayak gitu sih ruginya kalau untuk sekarang sih ruginya enggak ada sih jila mau ngebersi apapun lagi dibalikin dong sama ruby dong wah apa iya sumpah rrq gua liat sih di make nya sumpah kenapa rrq berani ngegas terus ya kalkulas yang dia lakukan adalah satu tukar dua tapi ternyata impossible to think untuk seorang day dan menggapai pergerakan dari seorang swailo terperangkap akhirnya walaupun beliau tapi kalian bisa nembusin ini loh sekarang udah dapet udah dapet apa item ya gitu satu orang berada di area tersebut menanti padahal dia duluan bisa bisa sih udah bisa ngebers siapapun ini guys betrik sama lunok ya tapi kenapa pasti menunggu tadi kan di burst tapi nggak tau ya kalau direnan nutupin batriknya ya tapi berani banget rrq duitnya kalau lumayan jauh loh 6.000 tapi mau nggak mau karena harus di all-in at least try bro nah sih iya iya udah pistol baru nih retak bahkan kalau kita ngomong tetap obitriknya pakai emblem sepatu ya bagusan nyangjem nggak sih yang mengembalikan eh itu Gus eh eh buat matchupnya sustain di belakangnya wih nggak ada deh meg nggak ada deh meg berapa detik ulti ya ruby 15 kali kayaknya nih ini siapa yang dapet ya guys ya masih di ulti sih di bait di bait di bait balmon sih balmonnya mesti di zoning nih di posisi selanjutnya mereka woi warnanya gimana nih woi warnanya gimana nih wah mati di rena ini woi woi alberte mati nggak tuh mau fight high save flicker high save flicker high save flicker gila bro jago sih high save jago sih high save sih bagus banget sih guys jago banget sih high save guys mau ngegoreng sendiri bro mainnya bisa gitu ya wah dia let lunak segala ulti masuk langsung bro harusnya mendapatkan lagi ke arah lord ini walaupun alber mengendap-endap mencoba untuk membalikan keadaan posisinya bagus banget guys tapi itu monster ini guys ya yes yes tapi jujur-jujuran damage masih kurang-kurang banget ya warnya lama banget kan jadi rbl menang duit kurang damage tapi dia juga keras kayak gini sih gila gak sih susten keras-keras susten cuman ngebalikinnya gak cepet kan dari tadi rr king nyoba ngeburst kan ruby narik banyak terus damage-nya kurang butuh-butuh sih ini hais hais single target juga hais single target juga dia iya weh ruby nya eh ngeri ayo cingan 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 gala untung gak ada flicker dia kalau ada flicker gak ada flicker bro tapi masih ke depth sih bitrick boy powernya satu hancur ngeri banget gua kalau liat cowok atau gak ruby konsil gitu cok udah ancang-ancang mau selebe orang guys ada juga di biru ya karena tadi dia harus mencari terus main ya guys dua game ini skeller gendong sih sebuah keputusan yang paling tepat ketika kamu ini mah pertarungan gotlin ya guys ya meta sekarang season sepuluh di river di jungle masih banyak kok teritorial yang bagus untuk melawan team fight up lagi kalau kita ngomong apa bro full full iya kang gendongnya di gotlin sekarang semuanya itu kan kayak bentukan kipas lama kayak kipas kayak jadi hyper core nya gitu guys bukan jungler lagi bisa kena semua member arah kiosi Aisyah 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 udah kasih buff kasih buff ke Skylar kasih buff ke Aisyah sudah pertarungan dua gotlin ini guys nya Aisyah sama Skylar masuk dia cok di ulti yang Aisyah mati gak R7 waduh gila si RBL sih gila gila apaan nih RBL evolusi wah GG guys EVOS ketar ketir sepek 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 gila maju lagi maju lagi maju lagi gila kok gak ada yang mati kok rebellion war nya kuat banget sih kios mereka kok bisa gini ya RRQ di recall recallin di depan base nya padahal mereka covid lu komunikasinya 4 lawan 5 kok wah gila kingslayer rancir RRQ kalah lu 2 kali kalah 2-2 nya bro rebellion kingslayer ya guys nya GG rebellion EVOS ketar ketir oke emang idol gua guys gak salah gua kan hais guys hais bukan hafiz oke mantap rebellion yon 1 2 3 11 10 Terima kasih.